Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Kak Akbar ya? Ya Yang kepala Produksi Macua Produksi Macua Bisa dijelaskan tidak kak? Bagaimana proses pembuatan coklat Macua? Disini ini ruang produksi dua Nah disini Ini di depan kita Ini mesin tempering Nah disini kita campur bahan-bahan semua Kemudian Dihaluskan disini Dihaluskan disini Ini namanya mesin bowl meal Jadi pencampuran itu masih kasar Jadi dihaluskan dulu Setelah halus dikembalikan lagi disini Dikembalikan lagi disini dalam bentuknya seperti ini ya? Ya sudah halus Melalui proses tempering Itu selama tiga jam Jadi tempering itu pemanasan, pendinginan, pemanasan lagi Baru bisa dicetak Baru bisa dicetak Cetaknya dimana? Disini juga? Ya disini Disini juga? Oh ini langsung dicetak seperti itu ya? Nah di ruang produksi dua ini juga Selain untuk mencampur coklat Kita juga menggiling nips Nips itu digiling di mesin ini Di sebelah sana? Nah digiling sampai halus Nanti dia jadi kakao massa Kakao massa Nah kakao massa itu yang menjadi bahan utama coklat Bisa juga dipres untuk diambil lemaknya Seperti itu? Ini bisa dibukakan? Ya bisa Oh seperti ini ya? Ini apa ini kak? Itu bola-bola penghalusnya Bola-bola penghalusnya? Ya Kalau disini dihaluskan selama 24 jam 24 jam Untuk mesin ini Ini biasa kita 15 kilo 19 kilo? Baru kita mulai? Mulai selama 24 jam Selama 24 jam Baru dikasih keluar Dikeluarkan disini Ya Kalau yang sebelah sini ini apa kak? Kalau ini sama dengan Mesin tempering yang besar itu Ini versi kecilnya Versi kecilnya Yang mini ya? Ya Ya disini juga bisa dicetak coklatnya Kan ini disini apa namanya kak tadi? Ruang produksi dua Berarti ada ruang produksi satu Ruang produksi satunya itu dimana? Ada di belakang Di belakang Disitu proses-proses apa saja kak? Dia mulai dari biji kering Itu sampai Menjadi Nips Nah itu Nips itu Kalau biji sudah dikupas Itu isinya Namanya Nips Namanya Nips Oke Ini kan saya tadi dapat informasi kak Bahwa Segala Pengetahuan yang kakak dapat ini Itu melalui otodidak Dan Belajar dari Youtube Terus pelatihan-pelatihan Apakah memang langsung Seperti ini Atau? Kalau yang seperti ini Dua tahun baru bisa Ada Sebenarnya Satu bulan Itu sudah bisa Tapi Belum begitu sempurna Belum begitu sempurna Ya Kadang masih ada belum Nah belum itu istilah Ketika di coklat itu muncul Putih-putih Proses temperingnya Masih Belum sempurna Saya lihat di sana Ada ini kak Ada coklat yang sedang diproses Itu sudah bisa dicetak Atau sempurna Ini proses temperingnya Sudah selesai Sudah bisa dicetak Sudah bisa dicetak Saya juga tadi Sebelum masuk kak Dikasih setelan seperti ini Memang harus steril ya Harus steril Itu aroma Yang kuat Itu langsung meresap Di dalam coklat Oh gitu Jadi kalau Untuk ini harus steril juga kak Harus steril Soal kebersihan juga Karena kapan tidak bersih Itu usia makanannya Juga berkurang Berkurang Ini yang sudah Ditempering selama Selama 3 jam Kita tempering Pemanasan itu Satu setengah jam Kemudian pendinginan Satu setengah jam juga Nah ini tidak langsung Masuk kulkas Tapi harus diketuk-ketuk dulu Supaya Dia padat Setelah padat baru Masuk kulkas Dimasukkan ke kulkas Kalau untuk di kulkas sendiri Berapa lama kita simpan Setengah jam sudah bisa diambil Setelah setengah jam Bisa dikemas Ya langsung dibawa masuk Ke dalam ruang kemasan Ruang pengemasan Beruntung ya saya dibolehkan melihat-lihat proses produksi coklat macwa ini Disini ruang produksi satu Jadi disini proses yang kering-kering dilakukan Nah pertama Itu biji kering yang sudah disortir Itu disangrai Nah ini mesin sangrai Kita biasa menyangrainya 50 kg 20 kg sekali Sekali proses Nah kita masih pakai kompor gas Nah seharusnya ilmunya itu kan Panasnya harus di atas 130 derajat Tapi ini karena kompor gas Jadi paling tinggi 125 derajat Dan itu tidak berpengaruh Pengaruhnya Keasamannya masih tinggi Setelah disangrai kak Proses selanjutnya apa? Lalu di kupas kulitnya Dikupas kulitnya Kupas kulitnya pakai tangan boleh Oh gitu Tapi kalau banyak kan Pakai mesin Pakai mesin juga Ini masih sederhana alatnya Jadi disini biji masuk Boleh setelah disangrai Langsung masuk Lalu nipsnya keluar dari sini Sementara kulitnya keluar disini Keluar dari sini Ya setelah proses pemisahan nips dan kulitnya kak Lalu proses apa lagi? Pertama bisa langsung digiling Tapi kalau terlalu banyak Bisa disimpan sisanya disini oven Di oven Karena dia kalau tidak panas Bisa berjamur Oh seperti itu Jadi penyimpanannya harus panas Ini nipsnya ya? Iya Jadi sampai sekarang pun Setelah 3 tahun lebih Kita masih melakukan eksperimen terus Oh seperti itu Masih tetap belajar Tetap belajar Masih tetap belajar Nah selama proses pengovenan sendiri kak Biasanya berapa lama? Sampai digiling Jadi dipanasi terus sampai digiling Sampai digiling Ini seperti ini kak Apa sudah bisa dikonsumsi? Ya bisa Ini sudah matang Dan justru Dia antioksidennya masih tinggi Tidak terlalu pahit? Iya Kalau sudah terbiasa Jadi tidak terlalu pahit Tidak terlalu pahit Tidak terlalu pahit